Kurikulum Merdeka Belajar Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu tema 4 Pemberdayaan Masyarakat dengan pokok bahasan permasalahan kehidupan sosial budaya dan sub-pokok bahasan permasalahan sosial budaya Tujuan dan indikator capaian pembelajaran Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat dan menganalisis peranan komunitas kehidupan masyarakat Eksploitasi pembangunan berlebihan Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak diiringi dengan penambahan luas lahan Jumlah penduduk yang meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan Dari data What Do Matters Info menunjukkan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Penduduk bumi nyaris 10 miliar di tahun 2050 Lahan pemukiman untuk tinggal semakin banyak dicari Perkebunan-perkebunan untuk komunitas pangan turut ditingkatkan Akibatnya, terjadi peningkatan angka alih fungsi lahan dari tahun ke tahun yang semula hutan untuk menjadi lahan pertanian perkebunan, industri, dan pemukiman Perhatikan data populasi penduduk dunia pada tahun 2017-2020 Kalau kalian memperhatikan data ini Dengan percepatan pertumbuhan penduduk saat ini diperkirakan jumlah penduduk bumi akan mencapai angka 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 Apa dampaknya? Ya, tentu saja akan terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat tingginya tekanan terhadap lingkungan Tabel di bawah ini menggambarkan laju deforestasi hutan Indonesia dari tahun 2000-2017 Terhadap luas lahan Indonesia yakni 190.619.696 hektare Kalau kalian memperhatikan presentasi sutupan hutan alam di Indonesia seperti tabel B Nah Presentasi terhadap luas lahan kalau kalian pertahan kalau kalian perhatikan mulai dari tahun 2017-2020 terjadi penurunan presentasi terhadap luas lahan artinya hutan kita semakin habis Deforestasi atau perambahan hutan adalah fenomena yang masih menjadi terjadi hingga saat ini Alif fungsi lahan yang semula peruntukannya merupakan daerah resapan air berubah menjadi lahan perkebunan sawit yang meningkatkan besaran aliran permukaan atau run out Akibatnya banjir dan kegeringan terjadi silih berganti di seluruh penjuru negeri Alif fungsi lahan juga terjadi di daerah pertanian Lahan pertanian berupa sawah yang cenderung memiliki harga yang rendah selanjutnya banyak dibeli dan diburu untuk dijadikan lahan perumahan padahal kita masih mengandalkan hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras sayur-sayuran kacang-kacangan dan rempah-rempah jika hal tersebut dibiarkan saja maka kedaulatan pangan negara dapat terancam aktivitas individu anak-anakku sekalian sebutkan masalah sosial budaya yang dapat timbul akibat alif fungsi hutan silakan kalian bisa menjawab pertanyaan ini kemudian sampaikan berikutnya kita akan membahas tentang kesenjangan sosial dan kemiskinan kesenjangan sosial adalah fenomena yang sudah ada sejak era kolonial hingga hari ini padahal kesenjangan dan kesadaran nasional merupakan hal yang patut untuk didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia kesenjangan sosial di Indonesia muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan individu dan erat kaitannya dengan kemiskinan perhatikan gambar berikut kalau kalian melihat gedung-gedung yang tinggi apartemen yang sangat tinggi di sampingnya masih banyak rumah-rumah kumuh yang ada di sekitarnya menunjukkan adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin kemiskinan kemiskinan merupakan kondisi seorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar yaitu sandang pangan dan papan indikator kemiskinan berbeda-beda tetapi kemiskinan merupakan masalah global yang ada di sekitar kita dan tingkat kemiskinan terdiri dari tingkatan yang bervariasi bahkan masih sulit untuk mengkategorikan individu di Indonesia sebagai kelompok penerima bantuan dari pemerintah atau tidak nah anak-anakku sekalian sekarang kita masuk dalam kegiatan kelompok silahkan kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa pertanyaannya adalah carilah data jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun kemudian identifikasi kecenderungannya apakah mengalami peningkatan atau penurunan buatlah sebuah kesimpulan disertai alasan yang logis kumpulkan kepada guru untuk diperiksa kemudian presentasikan di depan kelas jika kamu lahir miskin itu bukan kesalahanmu tetapi jika kamu meninggal miskin itu kesalahan kamu feel kids berbakti untuk negeri sumarno kripna blogspot dot com akhirul kalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati